Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman jumpa lagi dengan saya diserah mayati telah sekian lama saya tidak upload video angin juga saya sekarang saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat yang namanya gula semut gula semut ya karena penampakannya memang kayak sarang semut sebenarnya gula ini berasal dari gula aren dan gula semut ini karena tampilannya yang cantik lebih disukai orang untuk disajikan di atas meja sebagai teman minum minuman kopi detail ataupun yang lainnya teman-teman kita mulai saja cara pembuatannya ini kita sudah lihat ada gula yang cair di wajan dan ini agak gelap ya memang pencahayaan dapur ini tidak cukup kalau untuk di rekam kamera tapi it's ok ya tidak ada yang pegangin lighting ini ngerekamnya sendirian kata ya ya teman-teman ini adalah gula aren yang sudah saya iris tipis-tipis kemudian saya kasih air dan sudah sekitar setengah jam nih saya panaskan sudah mulai mengental nih kalau diangkat ya mulai berat dan teman-teman lihat juga ini tepiannya sudah mengering jadi kita matikan kompornya supaya nanti pembentukan gula arennya tidak terlalu berat karena kalau pada airnya sudah sangat berkurang ini menjadi sangat berat dan sulit ketika kita membentuknya terlalu cepat waktunya dan karena gula ini berat sehingga kadang kita kewalahan akan menjadi perongkolan gitu jadi nanti ada bentukan yang besar-besar nah kalau seperti ini kita bisa melakukan pembentukannya pelan-pelan kita ratakan ke tepian wajan pelan-pelan biarkan ia mengering nah setelah mengering kita kering tepiannya ya kita kering ini kelihatannya oh tambah berat tapi ini walaupun berat sudah mulai nampak ada kristal-kristal yang terbentuk beda kalau gula ini bukan gula aren atau ada campuran lainnya maka dia akan kelihatan seperti gula lialot dan tidak ada terbentuk kristal-kristal yang kecil-kecil gitu jadi ini kalau misalnya teman-teman pernah buat jahe instan dari gula putih nah seperti itu mirip ketika dia mulai terbentuk kristal akan kelihatan putiran-putiran kecil gitu jadi nanti kalau memang teman-teman menemui gula yang ternyata dia sangat alot tidak terlihat ada bentukan kecil-kecil ketika dia mengering maka itu memang tidak bisa jadi gula semut gula anak yang bisa jadi gula semut ini ketika dia mulai kita dinginkan tanpa api lagi itu akan segera kelihatan bentukan-bentukan kristal ini mulai berat teman-teman ya karena dia mulai mengering kita sudah susah lagi untuk menggunakan sutil untuk pembentukan gula ini kemudian kita bantu dengan menggoresnya dengan garpu garpu makan biasa ini kan karena garpu ini bentuknya seperti jari gitu menjari jadi dia kayak garuk-garuk modelnya digaruki nah kayak gitu ya jadi tepian-tepian yang mengering itu kita garuk dengan garpu sehingga akan mulai terlihat kristal-kristal yang terbentuk lebih mirip granul sih ya bukan kristal gitu jadi bentukannya amof nggak nggak jelas bentuknya kalau kristal akan bersudut ya bukan kristal berarti ini amof aja begitu itu terus aja kita garuk-garuk sehingga bongkahan-bongkahan yang besar terbentuk besar itu akan menjadi hancur mengecil gitu mirip lah seperti kalau sarang semut kita ganggu gitu kita hancurnya ini di deketin ya lebih kelihatan dan sekarang walaupun gelap ini enggak terlalu kelihatan hitam ya karena sudah mulai mengering semakin memudar hitamnya dia akan lebih mengarah ke warna coklat tambah kering maka tambah coklat nah teman-teman proses pengeringan dan penghancuran bongkahan ini memang agak lama jadi teman-teman lihat ya kita berhasil membuat bongkahan sudah menjadi bagian-bagian yang kecil kalau masih ada beberapa bongkahan juga kita bawa ke tepi dengan garpu itu kita hancurkan begitu terus sampai bongkahan-bongkahan besar itu semuanya tidak ada lagi nah kita lihat ya ini sudah mulai bertekstur halus asalnya tadi kan lupa bongkahan besarnya seperti ini kalau masih ada beberapa yang kelihatan butiran-butirannya terlalu besar dengan garpu kita bantu terus begitu sampai nanti kelihatan semuanya hancur Nah untuk gula semut ini memang tidak bisa langsung kering ya jadi memang sabar aja kalau masih kelihatan lembek ini masih perlu dibiarkan kalau dalam suhu kamar selama sehari semalam untuk bisa kita menghasilkan tekstur yang kemudian bisa kita saring kalau pengen cepat kita bisa gunakan oven dengan suhu rendah dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dia akan menjadi kering dan kemudian siap untuk disaring nah ini bongkahan-bongkahan yang masih latar besar bisa dibantu ya pakai muntuh aja untuk dihaluskan jadi diulek ini udah siap sehariannya keesokan harinya udah saya keringkan dalam suhu kamar nih nggak dicemur jadi ini langsung kita saring karena nggak punya nih saringan yang kotak biasanya seringannya kotak ini kita menggunakan saringan yang ada aja keranjang buah sebenarnya ini dan kita saring kita tepuk-tepuk begitu ya kelihatan mulai terbentuk gula semut seperti yang biasa dihidangkan di sajian minuman nah teman-teman lihat ini terus kita saring dan nanti sisanya yang masih merongkol-merongkol itu bisa kita bantu lagi di tumbuk ataupun menggunakan ulakan kita ulak nah ini udah jadi ya udah siap sudah kita membentuk seperti sarang semut dan ini yang namanya gula semut karena memang lihat aja mirip kan dengan sarang semut ini sudah siap kita kemas dikemas bisa menggunakan plastik pokoknya jangan sampai nanti masuk udara dan ini saya punya toples ini ada toples yang cukup cantik untuk mengemasnya kita masukkan ke dalam toples kita isikan dan nanti jangan lupa ketika menyimpannya kita harus menghindarkan dari kelembaban yang berlebihan karena kalau dia dalam kondisi yang lembab maka akan terjadi gumpalan-gumpalan dari putiran yang sudah terbentuk ini kan sayang banget ya sudah diusahakan dengan membentuk putiran karena dia terlalu lembab lingkungannya dia terbentuk kembali menjadi gumpalan dan ini biasanya sangat cocoknya untuk dijadikan kue bahan kue untuk menghindari penggumpalan kita tutup dengan rapat dan ini sudah siap untuk dihidangkan ataupun mau dijual kalau dijual ini nilai tambahnya yang gede banget yang asalnya sekilo cuma Rp17.000 sampai Rp20.000 aja sekarang harga itu menjadi harga setempat setempat gula aren harganya bisa sampai Rp18.500 dikeren ya oke teman-teman gitu aja jangan lupa ya like and subscribe tayangan ini subscribe sekarang ya tuh lihat di bawah video tuh ada tulisan tuh bingkainya merah tuh orangnya apa merah sih itu diklik ya subscribe-nya oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh